Intro Pada video kali ini Saya akan menunjukkan Untuk proses pembuatan Sebuah shape dan pad Dimana shape dan pad ini Adalah tools yang disediakan di Adobe Photoshop Yang bisa kita gunakan untuk membuat Sebuah bentuk objek Baik bentuk objek yang sudah Ada di Photoshop nya maupun objek Yang akan kita buat Secara custom sendiri Langkah awal kita siapkan dulu Untuk dokumen nya Kita buat dokumen kerja menggunakan Ukuran kertas letter Lalu kita buat Lalu kita buat Nah disini Untuk membuat objek Seperti bentuk shape itu Ada di bagian Tool custom shapes disini Kalau kita klik kanan Di bagian tools ini Disediakan ada beberapa Pilihan Bentuk Seperti Peski Kemudian Lingkaran Segi 6 Dan custom shapes yang lain Kita pilih Kita pilih di bagian rectangle tool Nah lalu di bagian atas ini Ada 3 pilihan Ada shape Ada path Dan ada pixel Apa perbedaannya Shape layer ini Kalau kita pilih di bagian ini Maka nanti objek bentuk yang kita buat Itu Berada dalam satu layer Nah Kalau path Nanti objek yang kita buat itu Akan dibuat Menjadi sebuah path Atau sebuah garis Lalu kalau pixel Ini bersifat fill layer Jadi Objek yang kita buat Nanti akan Mengisi pada Layar yang Baru Sesuai dengan bentuk yang kita buat Nah Kita tentukan dulu ini Saya ambil di bagian shape Kita buat objeknya Nah Disini Untuk warna itu Bisa diatur di bagian sini ya Ini ada no fill color Ini fill color Nah Oke Ini ada stroke Untuk Garis pinggir Atau outline Kita aktifkan di menu layarnya Kita buat Bentuk baru Masih menggunakan rectangle tool Ya Kemudian Gunakan Pad Ya Objek yang akan terbentuk adalah Garis Semacam ini Nah Garis Pad ini bisa kita Lihat di Menu Pad Disini Ya ini Ini menjadi Walkpad Ya Nah 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 Kalau kita menggunakan yang Pixel 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 Nah Disini Oke Untuk Objeknya Ya Ini Mengisi di layer yang Kita tentukan tadi Nah Kita coba dengan bentuk Shape yang lain yang disediakan disini Ada custom shape tool Lalu di bagian atas disini Kita bisa pilih beberapa model ya Kalau menghendaki ada pilihan lain bisa di klik di bagian icon gear lalu ada beberapa menu mode gambar animal raw dan lain-lain kita bisa pilih all Orang Nah Ok 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 disini terlihat ada 3 objek yang satu objek itu di dalam layar jadi bisa kita buat per layar itu satu bentuk objek kalau yang dua ini, ini adalah objek yang tergabung dalam satu layar, jadi di layar background ini sehingga gak bisa dipisahkan nah, dalam objek shape ini, kita bisa atur di bagian menu layar, kalau ada layar style, disini ada beberapa pilihan, ada blending option ini untuk membuat sebuah style shape object saya ambil contoh bevel and emboss nah, ini memperlihatkan objek shape-nya ini bisa dibuat tampak timbul atau ada bayang-bayang 3D-nya bisa dengan pengaturan yang lain shape tool untuk blending option-nya ada stroke untuk warna pinggir atau warna outline lalu ada satin kemudian shadow nah, tentunya blending option atau blending mode disini layer style blending option ini bisa diterapkan untuk semua objek layer yang ada di photoshop jadi tidak hanya di shape saja ya sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati